Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Raden. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara strategik bisnis lewat media sosial. Langsung aja kali ya. Silahkan mas, lanjut. Bisa langsung aja. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk gimana sih, pertama cara merancangnya itu seperti apa sih? Cara membuat konten pilarnya itu seperti apa sih? Terus bikin budgetnya itu seperti apa untuk advertisement. Terus kemudian apalagi sih kira-kira poin-poin penting yang akan kita bahas nih supaya bisa sesuai dengan target kita. Bisa next? Nah, saya mau bahas dari sosial media dirinya dulu. Nah, jadi ini data yang saya dapat dari tahun 2019 sampai 2020 Januari. Nah, jadi untuk saat ini ada sekitar sampai Januari kemarin ada 160 juta pengguna sosial media aktif di Indonesia. Nah, kebanyakan dari sosial media ini apa namanya 65% mereka tuh menggunakan dari bisnis-bisnis mereka menggunakan sosial media. Karena tanpa harus ada offline store itu udah bisa mengangkat bagaimana kredibilitas satu bisnis gitu. Bisa next? Nah, bisa dilihat lagi dari apa namanya umur pengguna aktif sosial media itu kira-kira umur dari 13 sampai 65 juga ada cuma paling tinggi adalah dari umur 18 sampai 25 ke 34. Nah, paling banyak itu adalah wanita yang menggunakan sosial media. Gitu. Nah, nanti saya akan bahas lagi bisa next ya. Nah, jadi paling tepat sebenarnya adalah YouTube untuk cara memasarkan lewat sosial media. Kenapa? Karena apa namanya orang-orang ternyata lebih tertarik melihat video dibandingkan dengan gambar aja. Karena sebenarnya video itu jauh lebih masuklah poinnya dan bisa mudah dimengerti gitu. Dari YouTube itu video. Terus kemudian Facebook. Facebook kalau misalkan kita lihat dari generasi milenial sebenarnya udah jarang yang pakai Facebook cuma ternyata di Indonesia sendiri Facebook itu pengguna terbesar. Salah satunya adalah dari pandemik dari apa namanya orang-orang orang-orang yang sudah umur lah misalkan let's say umur 3-4 ke atas itu masih banyak yang menggunakan Facebook. Nah terus kemudian Instagram pun juga sama masih tetap banyak. Kemudian di Twitter nih. Twitter itu tetap pengguna terbanyak di Indonesia juga dan mostly dari Twitter itu. Sekitar 60% penggunanya adalah wanita. Nah yang sekarang lagi kering banget nih adalah TikTok. Bungi TikToknya itu semenjak pandemi jadi orang udah mulai bosan orang mulai ngarang ke TikTok. Kemarin saya sempat searching-searchi juga untuk TikTok sendiri ternyata di Indonesia kalau gak salah nih ya sekitar 3 atau 4 tertinggi dan terbesar usernya di Indonesia. Nah ya setelah itu boleh next lagi nih gak? nah ini adalah paling banyak orang menggunakan internet. Dari mana sih? Pertama dari Google. Google adalah mesin pencari terbaik untuk kita bisa ngakses apapun. Jadi menurut saya kalau misalkan bisa punya website minimal itu akan jauh lebih baik atau kalau tidak gini karena kalau punya website minimal harus ada budget. Nah kalau misalkan tidak ada budget gak apa-apa minimal dari Google itu sendiri kita harus apa ya bikin namanya Google Business jadi bisa bikin location itu sangat penting. Nah nanti dari location itu sendiri itu minta beberapa orang terdekat untuk bisa apa ya minta mereviewnya karena review itu penting banget kan review itu penting banget jadi kalau misalkan gini let's say kita punya bisnis makanan tapi kita di rumah nih jadi frozen food lah misalkan let's say nah dari frozen food itu sendiri itu kita bisa masukin tuh dari mulai keywordsnya nanti minta tolong review dari orang-orang terdekat kita minimal misalkan 20 review lah di Google Business kita di Google Maps kita juga nanti review misalkan ada kata-kata misalkan frozen food nugget misalkan jualnya nugget nih nanti bikin tulisannya orang nge-review nugget Jakarta jadi ada dua point tuh ada nugget ada Jakarta nah location itu penting banget jadi misalkan nugget Jakarta apa namanya terbaik atau terenak wah ini enak banget nih nuggetnya di Jakarta apa misalkan bisa lebih spesifik lebih spesifik lagi ya lebih spesifik lagi bukan hanya Jakarta artinya bisa lebih spesifik kayak misalkan Jakarta Selatan atau mungkin bisa lebih spesifik lagi misalkan Kemal kayak gitu itu itu better banget ketika nanti ada orang nge-search mau cari nugget misalkan apa-apa nah itu better pasti kalau misalkan review kita banyak itu biasanya dari Google akan di taro ya bisa di rank 1 lah gitu rank 1 terus kemudian itu Google nah kemudian tanpa 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 nah kemudian dari Youtube juga jadi menurut saya kalau dari Youtube itu sendiri rajin-rajin bikin apa ya konten aja konten-konten biasa minima 1 menit misalkan gitu jadi ya itu juga sama berhubungan dengan keyword jadi keyword itu penting banget sih kata-kata jadi misalkan dari apa namanya dari kata-kata apapun let's say ya tadi kita ngomongin soal naget lah ya soal naget yang kita tuh punya nah jadi kita bisa masukin dalam kita bisa bikin misalkan kontennya dari mulai titlenya misalkan proses bikin magnet terenak di Jakarta Selatan kayak gitu kurang lebih ya terus habis itu next lagi nah ini datanya makanya tadi saya bilang 60% pengguna itu lebih menyukai video daripada gambar karena gambar itu hanya flat tapi video itu gambar yang bergerak jadi orang bisa akan lebih mudah untuk menerima apa ya informasi yang akan kita berikan gitu kurang lebih nah ini tadi yang menurut kita jenis-jenis social media yang terbaik jadi misalkan begini let's say kita bisnis kita itu adalah B2C atau B2B nah jadi gak semuanya gak menurut saya tidak semuanya harus semuanya kita aktifkan tapi lebih baik apa namanya yang yang sesuai dengan bisnis kita misalkan let's say B2C gitu kita butuh yang namanya menargetkan social media gimana aja sih misalkan Facebook sama Instagram nah itu mereka bisa saling terintegrasi jadi kalau ketika kalian nge-post di Instagram itu bisa nanti kalian konekin ke Facebook nanti muncul juga di Facebook gitu nah jangan lupa juga karena kalau saya perhatikan ternyata dampaknya Facebook itu oke juga ya jadi kayak misalkan gini kalian gak cuma harus minta review dari teman-teman kalian atau likes di Google nah bisa juga dari Facebook minta like sebanyak-banyaknya nanti itu yang akan muncul pertama di internet atau di Google itu bisa jadi Facebook dulu daripada Instagram gitu nah terus abis itu kemudian TikTok nih nah yang saya concern banget sebenarnya yang saya recommend itu si TikTok ya karena TikTok gini dibanding Instagram saya mau kasih beberapa perbandingan antara TikTok dan Instagram kalau Instagram itu kita harus engage artinya harus ada apa ya harus ada engagement yang kita harus follow nah kalau kita tidak follow kita gak bisa melihat konten orang konten luar lah gitu tapi kalau TikTok sendiri tanpa kita harus memfollow atau ada apa ya keterikatan komitmen lah itu kita bisa masuk misalkan konten kita konten kita tuh bisa masuk orang kalau Instagram kalau itu harus ada engagement jadi kita apa ya mengkonsumsi apa yang akan kita follow aja gitu nah kalau kita tidak mengfollow dan kita orang mengkonsumsi konten kita itu kita harus ads nah jadi saran saya sebenarnya TikTok itu sebenarnya bener-bener impeccable banget nih dan sekarang TikTok itu memainkan apa ya maksudnya menyesuaikan dengan algoritma apa yang kita likes nih apa yang kita suka nih gitu nah terus misalkan gini kita nge-like konten makanan bisa jadi itu nanti konten kalian itu bisa masuk orang lain juga tanpa kita harus ads gitu nah kalau Twitter kemarin saya paling banyak ternyata ada beberapa pengguna Twitter dia nih apa ya paling banyak kan wanita nih jadi paling banyak sih yang saya cari ya jadi misalkan nih ini apa analisa kita aja jadi paling banyak sebenarnya pengguna Twitter tuh adalah salah satu pengguna yang suka Korea nih gitu jadi kayaknya kayaknya paling banyak tuh pengguna apa yang suka-suka dengan K-pop atau Korea jadi paling banyak wanita gitu nah terus kemudian LinkedIn LinkedIn menurut saya lebih baik adalah B2B kenapa karena itu bisa masuk kepada relasi yang pengen kita tujuin misalkan kita mau partnership sama siapa nah itu biasanya profile-profile LinkedIn itu orangnya ya bos-bos dan kita bisa langsung connect artinya kita bisa menyampaikan apa yang kita mau untuk bisa kerjasama gitu oke next nah ini tadi yang tadi saya bilang kira-kira apa sih misalkan gini kalau saya bisa kalau saya bisa kasih gambaran misalkan punya bisnis gym misalkan kita punya bisnis gym nah bisnis gym kita punya itu lebih kepada konsumen nah kalau kita misalkan kepada konsumen jadi gini misalnya kita punya bisnis gym nah di bisnis gym itu paling banyak kalau dilihat sebenarnya orang bukan hanya ingin membentuk badan tapi artinya ada juga yang kayak dia emang seneng dengan komunitas misalkan yoga atau misalkan aerobik atau apa gitu misalkan nah ini kalau misalkan bisnis kayak gini ini menurut saya nah ini menurut saya lebih baik masuk ke instagram masuk ke facebook nah masuk ke linkedin juga walaupun sebenarnya ini B2C gitu menurut saya tapi kenapa saya bilang linkedin juga baik untuk bisnis gym karena misalkan pengguna gym yang ingin gym misalkan itu tuh paling banyak orang-orang perlu kerja nah itu tepat sekali untuk kita masuk ke linkedin dan kita dan kita bisa di linkedin karena kebanyakan orang kerja jadi kita bisa masuk ke sana di jam-jam orang-orang kerja kita bisa lihat sebenarnya sih dari analisa paling banyak tuh kalau nge-gym orang-orang apa sih umurnya umur berapa sih terus kemudian paling banyak tuh untuk ikut gym tuh di jam-jam berapa sih nah itu sangat tepat untuk bisa masuk ke apa namanya linkedin gitu kurang lebih kita harus menargetkan bisnis kita tuh sebenarnya dibuji atau dibuji awalnya terus kemudian baru kita bisa sesuaikan dengan platform yang sekiranya ini tepat untuk sasaran kita gitu next nah gimana cara merancang konten pilar yang baik next nah pertama ya pertama kita kita harus lihat dulu kira-kira dari bisnis kita apa sih unique selling coin dari produk kita nih yang akan dijual misalkan kalau kita bilang ini makanan apakah makanan kita ini misalkan let's say kayak porsi porsinya banyak nih jadi orang makan bisa ada di tempat kita nih emang bener-bener emang yang pengen cari yang kenyang gitu atau misalkan apa ya misalkan gini selain dari unique selling produk yang tadi itu apa namanya porsi kenyang nah itu bisa juga misalkan kayak harganya murah banget nih gitu tapi kualitasnya kurang-kurangnya sebitang 5 misalnya gitu nah habis itu kemudian jangan lupa juga review dari customer nanti saya bisa bagi lagi kira-kira kontennya apa aja nih selain dari review sama unique selling produk nih oke next nah kita bisa lihat sebenarnya dari dari konten kita dari insight insight gitu dari insight orang oh ternyata yang kita post konten kita itu adalah kebanyakan umur dari 18 sampai 24 misalkan oke berarti kalau gitu yang akan apakah ini udah sesuai kita review lagi apakah ini udah sesuai dengan apa yang jadi bisnis kita nih misalkan bisnis kita kalau misalkan emang dijual dari umur 18 paling banyak sampai 24 itu berarti tepat nah terus kemudian jangan lupa juga masukin kita lihat juga nih postnya nih jam berapa nih paling rame nih prime time-nya jam berapa terus kemudian daerahnya dimana daerah penting banget karena menurut saya daerah itu apakah kita punya offline store nah kalau misalkan gini kalau misalkan kita punya offline store itu penting untuk kita masukin atau kita fokuskan ke daerah-daerah terbentuk misalkan di daerah Jakarta ya kita karena offline store di Jakarta jadi kita harusnya fokusnya lebih banyak di daerah apa ya mikro aja gitu gak harus seluruh Indonesia oke next nah buat konten visual yang menarik kita buat video let's say misalkan 1 menit itu minimum menurut saya 30 detik itu penting video karena orang akan apa ya gimana caranya bikin orang tertarik dengan video di 7 detik pertama nih misalkan kita mau bikin apa kita mau bikin video yang baik kita bikin 7 detik pertama nih yang benar-benar menarik penasaran nih minimal 30 detik kita bikin bikin video-video gitu bisa bikin video-video menarik dan konten-konten lucu atau konten-konten yang edukasi atau konten-konten yang lain sebagainya gitu nah kemudian di instagram juga ada instagram story dan video singkat itu penting juga untuk kita ngasih teaser sebagian supaya bisa mengarahkan orang-orang ke video kita nah jadi bisa ini sebenarnya apa sih gitu nah terus kemudian jangan lupa juga tambahkan caption ketika di satu konten itu sangat penting dan gini dan ditambahkan apa namanya hashtag itu hashtag itu penting karena bisa mencari apa yang audiens kira-kira itu mau gitu walaupun sebenarnya bukan dari following kita atau followers kita nih next nah gimana cara memaksimalkan budget yang minim dalam memasang ads nah setelah dicari-cari ya boleh next setelah dicari-cari jadi kalau misalkan kita mau bikin ads kita kita harus tes dulu nih misalkan kita let's check bikin budget berapa sih kira-kira nih budget kita nih dalam satu bulan nih misalkan nah budget promosi kita misalkan sekian nah kita harus bikin AB testing namanya jadi kita bikin beberapa beberapa konten yang bakal kita ads nih jadi jangan cuma satu nih jadi jangan cuma satu kita harus bikin AB testing jadi dari A, B, C, D misalkan let's say 4 nah dari 4 itu kita boost kita ads karena gak apa-apa lanjut pas kita ads nah terus setelah kita ads nanti kita lihat nih dari hasil ads itu sendiri review-nya seperti apa mana yang paling baik dari 4 ads ini sendiri let's say misalkan kita 4 ads nah terus kemudian ada 2 yang bagus kita banding lagi nih kita ads lagi sampai benar-benar yang yang terbaik nih yang mana nih dari ads ini yang paling ramai trafficnya yang mana yang paling banyak safe yang mana yang paling banyak komen yang mana yang paling banyak white yang mana nah itu yang akan kita boost di akhirnya nih itu AB testing itu penting jadi jangan kalau misalkan nanti teman-teman mau ads nah jangan kayak satu ads tapi lebih baik kita bikin AB testing jadi misalkan misalkan kita mau nge-ads ya itu kita bikin kita gabungin semuanya nih ads dalam waktu 6 hari misalkan dalam 6 hari terakhir itu mana yang paling baik nah itu sebaiknya seperti itu kita harus bikin testing jadi jangan cuma satu takutnya dari satu itu gak semua orang suka gitu jadi kita harus bikin 4 misalkan atau 5 nah kemudian ada contoh content pilar kita bisa bikin 4 sebenarnya ada kita branding content nah dari branding content ini sendiri misalkan lebih ke brand activation brand activation terus kemudian ada product knowledge juga ada QL activity jadi ada content education nah jadi bisa dibikin 4 pilar sebenarnya ada banyak sih menurut saya ada banyak sih gak cuma hanya ini ya saya bisa jelasin misalkan gini kalau misalkan kita mau bikin content dalam 1 bulan nih kita tentuin dulu nih temanya nih apa nih nah setelah ditentuin temanya apa kita bisa bagi nih kayak misalkan ada 1 kita bikin product knowledge tentang kita tuh apa terus abis itu promosi kita tuh apa ini content pilar dari product knowledge promosi terus kemudian educational content customer review nah itu penting nih dari 4 ini di content pilar nah nanti dibagi lagi jadi nanti dalam 1 bulan kira-kira paling banyak tuh kita mau fokusnya kemana nih apakah kita mau fokus ke produk kita nih atau kita mau fokus ke promotion kita nih atau kita mau fokus ke customer review nih nah itu kita harus kasih persentase dari content pilar itu sendiri jadi misalkan lihat saya kalau kita mau bikin content pilar yang baik misalkan oke karena kita makanan berarti kita harus bikin apa namunnya kita harus belajarin customer review nih jadi review-review dari customer itu gimana sih nah kita sisanya oke makanan yang menarik dan kita nih kita higienis loh gitu terus atau kalau enggak ya produk molest kita misalkan bahan-bahan kita ini kayak gini-gini loh kenapa kita pakai bahan ini karena bla 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 nah itu yang disebut dengan content edukasi gitu bisa next ini salah satu contoh apa ya namanya kalender dalam 1 bulan teman-teman jadi teman-teman dalam 1 bulan harus punya yang namanya apa ya tanggal dalam 1 bulan itu kira-kira kita tuh mau ngapain aja sih hari ini hari ini hari ini dalam 1 minggu tuh gimana sih dalam 2 minggu gimana bla 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 nanti dari sini bisa kita review bisa kita lihat ke belakang gimana sih hasilnya nih paling banyak nih apakah orang tuh lebih suka dengan review atau apakah orang tuh lebih suka dengan content edukasi kita atau testimoni kita minimal kita harus punya content kalender kayak ini next next oke nah ini yang tadi saya bilang contoh konten visualnya itu kayak apa misalkan kalau kafe kita harus bikin ya namanya ambience itu kayak apa sih kafe kita tuh kayak gimana sih kita kafe kita tuh ambience-nya kayak gimana sih bisa dibikin kayak oh ternyata kafe di A bisa belajar oh kafe di A bisa ada tempat meetingnya oh kafe di A tuh ada tempat instagram spotnya gitu kurang lebih nah terus ada produk showcase ini kayak lebih foto-foto produk makanannya misalkan educational content itu kita bisa bikin kayak ternyata di selain misalkan kafe ya ternyata selain kita minum apa kalau kita minum kopi misalkan itu bisa bikin kita bla 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 gitu nah terus kemudian ada testimonial review dari orang kira-kira gimana sih nih yang baik dari kafe kita nih dari review orang nih misalkan kalau saya lihat sih zamannya sekarang ada foto muka orang terus kemudian ada apa ya dari kayak caption atau twitter gitu potongan di sebelahnya jadi ada foto muka sebenarnya ada twitter itu kayak jatuhnya kayak lebih review sekarang tuh zamannya next next nah habis itu apalagi sih kira-kira konten-kontennya yang gimana yang poin-poinnya tuh kontennya memang harus yang original harus original jangan kita nyontek punya orang kalau bisa tuh original jadi apa ya kalau kita nyontek nanti malah bisa dapat bad review dari customer misalkan ini kan udah dipakai dari kontennya sebelah nah lebih baik kalian harus bikin konten-konten itu yang original seperti apa sih kalian bisa bikin konten original tuh lebih kayak apa ya kalian bisa ngeliat dari sekitar atau lingkungan kira-kira nih yang relatable ini apa sih gitu terus abis itu mana sih yang kayak platform yang unik konsumen ini seperti apa nih abis itu ya harus banyakin interaktif dan aktif kalau misalkan ada apa namanya user-user yang nanya misalkan gimana itu kita harus balas terlebih atau kita bisa bikin gimana caranya orang mereferal ke whatsapp misalkan whatsapp bisnis jadi kita kasih kisi-kisi misalkan ada yang nanya sesuatu kita bisa balas komen misalkan cek DM atau kayak boleh di kontek dengan nomor ini jadi sehingga ada orang yang melihat lagi itu bisa apa ya oh yaudah kita kontek aja daripada kita harus masukin semua informasi di sana gitu next oke cukup sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih